Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ihwan Rizonova. Dan di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara menambahkan foto custom di widget. Nah, sebelumnya, foto-foto yang ditampilkan di widget ini berdasarkan saran dari Siri. Jadi, foto-foto yang ditampilkan itu diacak dari album foto ya, teman-teman. Jadi, untuk menampilkan foto-foto yang kita inginkan di widget, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kita buka App Store. Lalu, kalian cari aplikasi foto widget simple. Aplikasinya yang ini, tinggal kalian install aja. Kalau sudah, langsung saja kita buka aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Kemudian, kita pilih menu foto widget atau foto. Lalu, kita buat albumnya. Silahkan teman-teman isi nama albumnya. Kalau sudah, pilih konfirmasi. Lalu, kita pilih menu loading foto baru. Nah, di sini, tinggal kalian pilih aja foto yang ingin kalian tampilkan di widget kalian. Kalau sudah, pilih menu tambah. Lalu, pilih menu berhasil. Langkah selanjutnya, kita keluar dari aplikasinya. Lalu, kita buat widget baru. Tap tahan. Terus, pilih icon plus yang ada di pojok kiri atas. Lalu, pilih foto widget yang ini. Di sini, tinggal kalian pilih aja mau ukuran yang mana. Kalau saya pilih yang ini aja. Kemudian, klik tambah widget. Selanjutnya, kita klik widgetnya. Lalu, pilih album widget. Dan kita pilih album yang sudah kita pilih fotonya tadi. Di sini, kalian juga bisa atur untuk durasi pergantian fotonya. Kalian pilih aja intervalnya sesuai dengan selera kalian. Saya pilih yang 30 menit. Jadi, setiap 30 menit, fotonya akan berganti secara otomatis. Untuk pemutaran fotonya, saya pilih yang acak aja. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Saya, Ihwan Rizonova. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!